Al-Fatihah Innal amra bilma'ruf Wa la yadfa'u rizqan Wa la yuqarribu ajalan Jadi lakukan amar ma'ruf Nahimungkar, gak perlu khawatir Kalau orang melakukan amar ma'ruf Nahimungkar, kemudian rizkinya tertutup Kemudian Karena dia melakukan, cepat mati Gak juga, sudah Jadi tenang aja, lakukan saja Kalau memang sudah datang ajal Mau melakukan, tidak melakukan, juga datang juga Dan kalau sudah rizki kamu Gak perlu khawatir Karena Ajar, rizki, apapun Bukan di tangan manusia Kalau memang rizki kamu Ya pasti akan sampai Gak akan salah alamat Tenang aja Dan kalau belum datang ajal pun Ya tidak akan mati juga Jadi lakukanlah amar ma'ruf Nahimungkar Dan tidak perlu khawatir Dengan hal-hal yang demikian Kemudian Rasul SAW menjelaskan Wa innal ahbara minal yahud Warruhbaan minal nasara Lama tarakul amra bil maruf Wal nahya anil munkar La'anahumullah ala lisani anbiya'im Summa ummu bil bala' Bagaimana perilaku Para rahib Dari Yahudi Dan para pendeta dari nasara Ketika mereka meninggalkan Amar ma'ruf dan nahi munkar Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ala lisani anbiya'im Dari lisan para nabi-nabi mereka Summa ummu bil bala' Kemudian Balak pun turun Meliputi mereka semua Olehnya itu Bangsa ini Umat ini Masyarakat kita pun Semua kita harus mengevaluasi Ketika turun azab Turun balak Di satu sisi Semua ini untuk Mengingatkan kita Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hari-hari ini Cobaan untuk bangsa ini besar Di Cianjur Lebih dari 60 ribu rumah Rusak 27 ribu sekian Rusak berat Seperempatnya lagi Rusak Ringan Kemudian rusak yang agak Lebih ringan lagi Jadi hampir 30 ribu rusak berat Ada yang rata Kemudian yang meninggal Sekitar 321 Meninggal Sebelas Masih hilang Belum didapat Kemungkinan juga Meninggal juga Dan mereka sekarang Tinggal Sebahagian besar Di kemah-kemah Di depan rumah Hari ini Sudah hari yang ke-8 Atau ke-9 Karena Masih Terasa Koncangan-koncangan tadi Dan Gempanya Walaupun tidak Sampai 7 atau 8 5,6 Sekali Rekh Tetapi sangat dangkal Dan di tempat itu juga Ya Tempatnya itu Ada 14 Ada 30 kecamatan 15 kecamatan Itu yang berat sekali Dan 4 yang paling berat Yang paling berat sekali Di Kecamatan Yang berdekatan dengan Warung Kondang Kecamatan Cibenung Cibenung Kemudian banjir juga Bandang di Aceh Di Sumatera Utara Banyak daerah-daerah yang Terjadi musibah Di sana-sini Biasanya Biasanya umat Ketika datang Cobaan musibah Semuanya ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal gerakan Gempa itu mungkin Hanya beberapa detik saja Tapi kehancuran Luar biasa Sudahlah Memang ada yang mengatakan Oh karena rumahnya Tidak kuat Mau kuat Atau tidak kuat pun Kalau Allah ingin Hancur Ya hancur semua Ya memang Salah satu sebabnya Karena konstruksinya Itu bisa saja Tapi jangan sampai Disalahkan lagi masyarakat Ya memang rumah kalian Jelek Rumah kalian Ya kan mereka Sudah sedih Diungkapkan dengan Bahasa itu kan Lebih sedih lagi Sudahlah Kalau membantu Ya bantu Jangan Tidak membantu Tapi malah menyakiti juga Kadang-kadang Kata-kata ini juga Seseorang bisa Apa namanya Semangat Dan ingin bangkit Tapi dengan kata-kata Membuat orang juga lumpuh Selesai Olehnya itu Kalau tidak bisa membantu Maka Bantulah dengan kata-kata yang bagus Dengan kata-kata yang memberikan mereka Termotivasi Semangat untuk bangkit kembali Terima kasih